Baik, rekan-rekan media sekalian, pada siang ini kami akan menyampaikan beberapa informasi berkait dengan proses penelidikan, dugaan tindak pidana teroris yang dilakukan tim gabungan baik itu dari Dianus Lapan Lapot maupun Kolda Jawa Timur. Yang pertama kami sampaikan bahwa tim Jibo ini sudah melakukan sterilisasi ya sejak kemarin malahnya. Sejak kemarin sekitar pukul 20.00 itu sudah melakukan sterilisasi terkait dengan TKP rumah ini ya. Kemudian yang kedua juga tadi pagi sekitar pukul 07.00 ya, tim Lepor juga sudah bekerja melakukan pencarian dan pengumpulan barang bukti sesuai dengan SDB. Kemudian yang ketiga, tim inafis dan penyidik melakukan inventarisasi barang bukti yang ada di TKP. Kemudian juga mengumpulkan beberapa barang bukti yang ada, termasuk yang keempat ini pengambilan sidik jari maupun DNA untuk proses penyidikan lebih baik. Kemudian juga kami sampaikan di sini yang beberapa temuan yang bisa kami sampaikan ya, karena tidak bisa kami sampaikan semuanya ya di sini ya. Tolong dimengerti. Yang pertama yaitu ada bahan kimia untuk membuat hendak. Kemudian di TKP juga ditemukan yang kedua, peralatan pembuatan hendak. Kemudian yang ketiga, yang ditemukan di TKP itu casing bomb. Ini ya, mungkin beberapa temuan-temuan dan beberapa kegiatan di TKP yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan media semuanya. Untuk hal yang lain, insya Allah nanti kalau memang proses pemeriksaan sudah selesai, akan diinformasikan lebih lanjut oleh Kepala Divisi Umas maupun Karupen Mas nanti. Demikian ya rekan-rekan ya yang bisa saya sampaikan. Nah itu nanti, itu kan proses ya. Itu proses penyelidikan nanti secara lengkap akan disampaikan oleh Divisi Umas maupun Karupen Mas. Terkait dengan rencana mereka akan melakukan bom di dua tempat ibadah atau Pak Ji, bentar Pak? Tadi kan sudah disampaikan secara tertulis sama Pak Karupen Mas. Mungkin rekan-rekan juga sudah membaca di beberapa media. Memang TO mereka ada dua tempat ibadah ya. Ini ya, dibuat tempat ibadah. Itu saja ya rekan-rekan ya. Pak, ada hidupkan barang bukti dokumen, Pak? Tempat ibadah itu di dalam? Nah nanti secara spesifik nanti di Mabes Polri ya. Tiga orang sekarang posisinya dimana? Inisial Pak, tiga orang Pak? Saya rasa yang bisa saya sampaikan ini dulu ya rekan-rekan ya. Jadi tersangka hanya satu itu atau tiga itu? Nah sesuai dengan yang disampaikan Pak Karupen Mas, itu masih satu orang ya. Satu orang ya, tapi yang diamankan tiga orang. Demikian ya rekan-rekan. Nah itu nanti konstruksi peristiwa, saya sampaikan lagi ya. Konstruksi peristiwa secara lengkap, nanti secara detail, nanti akan disampaikan oleh Divisi Umar Satu Story ya. Rekan-rekan ya. Cukup ya? Ya. Terima kasih. 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 Terima kasih.